ketika ini adalah pembakaran yang beda gitu ya harus dijadikan satu otomatis pembakaran sudah melampau sudah sebesar 80% lebih oke jangan lupa like comment dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya share juga video-video recet update agar banyak ada holder-holder baru dari token favorit kalian agar token token favorit kalian segera turun terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di recet update kali ini kita membahas lagi tentang baby.coin dan untuk market saat ini masih merah semua ya dan untuk baby.coin sendiri masih koreksi seperti itu dan kita coba ke coinmarketcap baby.coin di sini harga untuk baby.coin 0,0007551 dan perhari ini baby.coin turun 11,87% saat ini saya akan menyampaikan untuk news yang pertama adalah news dari baby.coin oke kita polisi yang pertama adalah baby.coin saat ini sudah listing ya menambah untuk listing di coinX pada tanggal 18 Januari dan saat ini adalah 18 Januari oke dan ini masih baru banget 2 jam yang lalu dan ini kalian bisa untuk cek-cek ya ya di sini trading fire ya baby.coin fire usdt deposit dan withdraw 7 am utc 18 Januari trading 11 am utc 18 Januari oke dan disini kita lihat untuk coinX disini juga menyampaikan ya kalau mereka juga memposting coinX akan mendaftar baby.coin pada 18 Januari jadi untuk informasi ini benar adanya seperti itu ya guys ya jadi bukan fomo-fomo belaka gitu ya oke itu ada sekilas untuk baby.coin yang melebarkan sayapnya untuk listing di banyak exchange seperti itu jadi untuk baby.coin sendiri trending dan semakin banyak exchange yang melisting baby.coin jadi itu juga suatu kabar bagus ya jadi akan menambah holder-holder baru yang suka atau yang pelanggan-pelanggan dari coinX seperti itu ya oke dan selanjutnya kita akan membahas untuk pembakaran yang kemarin Oh ini dulu kita ke kita ke well watcher ya jadi disini ada kategori well-wells dari baby.coin jadi disini kita coba disini ada 25 kalau diterjemahkan bungkus paus hiu ya dikategorikan 175 lumba-lumba jadi ini adalah well-wells dari baby.coin ya dan disini kalau kita klik disini oke ada keterangan lebih besar sama dengan 400 triliun dan yang disini untuk yang paus lebih besar sama dengan 240 triliun ini adalah kategori well-wells dari baby.coin dan disini untuk yang hiu lebih besar sama dengan 42 triliun dan yang disini untuk lumba-lumba kategori lumba-lumba lebih besar sama dengan 24 triliun dan yang yang mau saya sampaikan disini adalah terkait dengan pembakaran yang ada di jaringan ethereum dan juga jaringan bainan semacen ya jadi kemarin masih belum terpecahkan juga belum ada yang tahu gitu ya saya juga sempat cari sana cari sini dan tanya juga di youtuber lain sampai saya Jabri juga ternyata juga belum dibahas tentang itu gitu loh mereka juga mungkin masih belum menemukan jawabannya seperti itu ya jadi memang dibahas tapi bukan untuk yang jaringan ethereum rata-rata itu masih yang di jaringan bainan semacen dan saya kira saya cari tahu sendiri dan ini dior ya inget ya dior disini saya menyampaikan opini pribadi dan juga untuk konten ini segera informasi karena nggak ada informasi yang apa namanya disini tuh matang gitu ya kalau menyatakan untuk total total pembakaran di jaringan ethereum itu segini gitu tidak ada ya jadi saya beropini disini ya beropini jadi ingat dior analisa ulang jadi saya akan menyampaikan untuk di wajer ya untuk wajer disini kalau persediaan yang terbakar ya disini adalah 41,58 persen persediaan yang beredar disini 245 kuat triliun jadi masih 58,42 persen seperti itu dan volume perdagangan disini ini adalah kapitalisasi pasarnya oke dan disini pembaruan untuk pembaruan dalam 8 jam 2 menit 31 second ya oke itu sekilas ini kalian bisa cek-cek disini untuk analisa ulang untuk webnya disini wellwatcher.finance oke jadi kalian bisa masuk disitu untuk menganalisa ulang dan kalian bisa kasih masukkan di kolom komentar dan meluruskan atau bisa memberikan ketika ada informasi yang saya sampaikan itu salah kalian bisa memberikan masukan atau meluruskan tentang apa yang saya sampaikan seperti itu dan selanjutnya kita beralih ke kita beralih ke BSC Scan dulu ya untuk babydots coinnya oke kita lihat dulu di holdernya dulu oke lemot ya kita pause oke kita sudah masuk di BSC Scan untuk babydots coin sendiri holdernya sudah mencapai 1.274.558 alamat suatu pencapaian yang cukup bagus ya dan untuk transaksinya sendiri disini oh ini sedikit berkurang ya untuk oh ini alamat sorry ini alamat pembakaran dari BSC ya sebentar kalau kita lihat di transaksi atau transfer transaksi dari babydots coin oke kita sudah ke transaksi dari babydots coin masih cukup rame ya kencang ya jadi transaksinya disini 17 detik 29 detik 38 detik gitu ya jadi masih hitungan detik untuk transaksi dari babydots coin yang disini dan selanjutnya disini untuk holdernya disini tercantum untuk nomor 1 adalah alamat pembakaran sejumlah 441.58% dan total 174 kuadrilin lebih dan ini adalah nilai dari untuk pembakaran babydots coin sendiri 908 juta lebih ya 908 dolar juta lebih dan seperti kita beralih ke etherscan ya untuk total holder 1471 dan untuk alamat pembakaran disini ada di nomor 2 total pembakaran 42% dan untuk nilainya 177 kuadrilin lebih dan seperti itu kita lihat untuk cek disini kita untuk yang nomor 1 ini adalah saya rasa ini adalah dompet dari developer seperti itu disini adalah dompet developer ya oke disini ini adalah dompet developer ya kita lihat disini untuk pembakaran 162 kuadrilin disini terus ini ya 71 hari yang lalu dan ini 2 hari yang lalu ya disini ini alamat dompet developer dan disini oke sebentar dan disini adalah total keseimbangan ya untuk apa dompet dari developer 237 kuadrilin lebih seperti itu dan disini nilainya belum gak ada ya gak dicantumkan ya oke dan kesimpulannya ya kesimpulannya untuk dari total pembakaran dari kita kembali lagi ke dompet pembakarannya dulu kita kembali ke dompet pembakaran dan disini untuk total pembakarannya disini ada 177 kuadrilin lebih atau 42% lebih seperti itu dan nilainya tadi juga kalau kita kita track disini untuk nilainya disini untuk nilainya 0 ya oke disini nilainya adalah 0 masih loading ya dan kesimpulannya untuk opini saya pribadi ya ingat Dior ini adalah opini pribadi jadi disini ketika baby.coind listing di jaringan ethereum seperti itu untuk total pasokannya tetap 420 kuadrilin dan mereka melaporkan apa namanya untuk estimasi pembakaran ya kurang lebih seperti itu untuk di jaringan ethereum adalah 177 kuadrilin dan itu sebabnya mengapa disini untuk nilainya tidak terdaftar tidak dicantumkan seperti itu jadi mereka melaporkan di jaringan ethereum untuk pembakaran dari baby.coind jadi kurang lebih ada 177 tapi untuk yang di di bsg itu ada 174 gitu ya jadi kurang lebih estimasi pembakarannya seperti itu jadi kurang lebih pembakaran seperti itu gitu ya jadi kenapa kok beda ya jelas beda seperti itu ya jadi masih dimaklumi lah untuk apa selisih dari nilai pembakarannya seperti itu ini adalah opini pribadi ya jadi Dior untung-untung kalau ini emang pembakaran yang beda dari bsg seperti itu ya jadi ini menurut saya adalah estimasi pembakaran yang sudah dibakar oleh baby.coind yang di jaringan bsg maupun di ethereum seperti itu jadi mereka mencantumkan disini 177 quadrillion atau 42% seperti itu dan untung yang di bsg adalah 41% jadi selisih 1% diantara jaringan ethereum dan juga jaringan binance smart chain seperti itu karena logikanya seperti ini ketika apabila ini adalah pembakaran yang beda antara jaringan ethereum disini ketika ini adalah pembakaran yang beda disini sama di jaringan binance smart chain disini yang ini mana dia nah ini ketika ini adalah pembakaran yang beda gitu ya harus dijadikan 1 otomatis pembakaran sudah melampau sudah sebesar 80% lebih gitu ya guys ya 83% lebih tapi mengapa untuk baby.coind sendiri belum naik ke 0,5 rupiah karena apa rumus dari apa namanya pembakaran seperti ketika ada pembakaran adalah supply and demand ketika supply berkurang demand naik ya jadi otomatis untuk baby.coind akan naik gitu ya tapi kok kenapa baby.coind belum naik minimal 0,1 rupiah gitu ya jadi ini adalah logika dari rumus supply and demand seperti itu kalau menurut saya untuk apa namanya pembakaran di jaringan ethereum sendiri itu adalah suatu estimasi pembakaran yang ada dipainan smart chain ditambahkan pembakaran yang ada di jaringan ethereum jadi total 177 kuat triliun seperti itu jadi bukan kemungkinan itu adalah bukan pembakaran yang beda seperti jadi satu pembakaran yang dijadikan satu jadi pembakaran yang di total semua gitu ya guys ya jadi itu adalah pembakaran yang sama gitu oke kita pause dulu oke sekarang kita coba lihat untuk market cap dari baby.coind ini untuk volume market cap dari 24 jam dari baby.coind adalah 1,3 triliun dan untuk market cap totalnya adalah 20 triliun lebih seperti itu dan untuk di kita bandingkan dengan Shiba Inu untuk market capnya dalam 24 jam adalah 11 triliun masih jauh ya jadi dan untuk untuk market capnya total 218 disini ya oke jadi itulah alasannya kenapa baby.coind masih belum bisa untuk kill 3,0 seperti itu ya jadi karena untuk pasokannya sendiri masih banyak yang jadi kalau untuk opini saya pribadi untuk baby.coind itu suplainnya masih banyak ya sekitar 200 lebih ya kuadrilin ya 200 berapa jadi untuk total pembakarannya maaf menurut saya pribadi ya yang di jaringan ethereum itu adalah total pembakaran dari finance smart chain jaringan finance smart chain dan juga jaringan ethereum dijadikan satu seperti itu untuk gampangannya jadi bukan pembakaran dari jaringan ethereum sendiri dan jaringan BSC sendiri itu itu adalah pembakaran yang sama seperti itu jadi kenapa kok beda seperti itu ya biasalah untuk apa namanya seperti ethereum dan juga BSC gitu biasanya sama seperti kayak point gecko dan juga point market cap jadi mereka pasti akan ada selisih seperti itu harga pun untuk exchange satu dengan exchange yang lain seperti itu juga pasti akan ada selisih harga seperti itu jadi mereka belum update seperti itu ya dikarenakan mungkin belum update satu sama lain seperti itu jadi untuk harga menurut saya jadi untuk harga di 1 rupiah atau 0,5 rupiah kalau menurut saya pemikiran saya pribadi ya sekitar 5 tahun ke depan untuk PEPIDOTCHCOIN pasti akan bisa 0,5 sampai 1 rupiah seperti itu itu adalah pemikiran yang sangat logis ya karena total supernya masih banyak seperti itu oke mungkin cukup sekian tutorial ini jangan lupa like, komen, dan subscribe aktifkan lonceng notifikasinya dan jangan lupa share agar banyak holder-holder baru dari BABIDOTCHCOIN agar BABIDOTCHCOIN segera to the moon dan holdernya mencapai 2 juta umat seperti itu ya oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih